Hai guys, welcome back to my video Di video kali ini gue bakal ngebahas film The Big Four Netflix Original Film Tapi kali ini film Indonesia Dipenuhi nama-nama besar aktor seperti ada Putri Marino Ada Abimana, ada Ari Kriting Ada Lutecia, ada Christo Emanuel Dan gue bisa bilang film ini bener-bener enjoyable Entertaining banget Genre-nya adalah full action Dan karena filmnya rated 18+, Makanya tuh banyak adegan sadis di film ini Dan darah-darah gitu ya Mirip dengan film The Raid Ini by the way adalah review spoiler Jadi buat kalian yang belum nonton I've warned you Oke kita langsung aja masuk ke Sedikit tentang jalan cerita dan beberapa karakternya Karakter utama kita di film ini adalah Dina Yang diperankan oleh Putri Marino Dia adalah seorang polisi muda Yang punya bapak bernama Petrus Nah Petrus di masa lalunya itu Mengangkat 4 orang anak Yaitu si Abimana tadi Kemudian ada Lutecia, ada Ari Kriting Dan ada Christo Emanuel Keempat anak ini punya skill yang menarik gitu ya Ari Kriting tuh punya skill menembak Kemudian Abimana punya skill berantem Akhirnya bapak ini mengasuh membesarkan mereka Melatih mereka Dan mendirikan sebuah organisasi underground gitu Semacam vigilanti Yang menyelesaikan masalah-masalah kriminal Yang mungkin gak bisa diselesaikan oleh kepolisian Dan mereka dibayar dari sana Nah kehidupan Petrus bersama Kempat orang ini yang dijuluki The Big Four ini Adalah kehidupan gelapnya Petrus Jadi Petrus ini selalu gak pernah bilang pada Dina Apa sih kesibukan ayahnya ini Sampai kemudian Dina beranjak dewasa Menanyakan Kenapa sih bapak itu gak punya waktu untuk aku Tapi bapaknya selalu menutup-nutupi gitu Sampai ke pelantikan Dina Sebagai polwan Bapak itu janji untuk datang Dan bapaknya sebenarnya Si Petrus ini udah bilang Kepada keempat anak ini Bahwa dia akan berhenti dari dunia ini gitu Itu untuk Untuk terakhir kalinya Karena dia mau fokus Dengan Dina gitu Tapi Pada hari pelantikannya Dina Bapaknya lagi-lagi gak bisa datang Tapi kali ini karena Dibunuh Oleh anak asuhnya lagi Yang sebelum bapak ini Mengasuh keempat orang anak itu Ternyata dia punya anak asuh lagi Bernama Sudarto Atau nama asik Nama aliasnya adalah Antonio Dan bapaknya dibunuh Ketika Dina pulang Dengan sebelnya kan Karena bapaknya gak bisa datang lagi Tapi dilihat-lihat bapaknya meninggal Wah dia histeris banget gitu Dan film ini akhirnya fokus Kepada petualangan Dina Untuk mencari pembunuh bapaknya Intinya seperti itu Inilah misi Balas dendam Untuk Dina Atau paling gak mencari tau Dan menangkap Si pembunuh bapaknya itu Nah Perjalanannya itu Yang kemudian menghubungkan Dina Kepada The Big Four ini Menemukan Dina juga kepada Si Antonio itu tadi Dan Jalan ceritanya sebenernya Simple banget Tapi yang menarik disini Karakter-karakternya itu Bener-bener unik banget Karakternya brilliant Semua actingnya keren Terutama Abimana dengan Putri Marino Mungkin yang sedikit kaku di awal Adalah acting dari Ari Kriting ya Gue rasa Tapi Masuk ke pertengahan Bahkan sampai akhir film Actingnya udah keren banget sih Dan chemistry Di antara kelima orang ini Itu juga Gokil banget sih Gokil Dialog-dialog yang disampaikan Itu Ada komedinya Itu Suitable banget Untuk film genre seperti ini Ini kayak film Ya action komedi lah Action komedi tapi rated R Jadi Lebih gila lagi Setiap karakternya juga Punya keundangan masing-masing Ada yang bicara bahasa daerah Itu karakter Cristo Emmanuel Kemudian Punya side storynya juga Si Ari Kriting Dengan snipernya Yang dia namai Siska Kemudian Lutecia Punya penyakit Yang nge-twitch itu ya Kayak penyakit Si Bila Eilis Kemudian juga Abimana yang orangnya Konyol banget gitu Dina yang awalnya serius Tapi juga bisa Gacor juga gitu Terutama scene dia Salah minum ramuan Kulit kodok itu Bener-bener scene yang Epic banget Epic banget Tapi yang patut Diacungi 4 jempol Bahkan mungkin 10 jempol Alah action scene-nya Itu luar biasa Epic sih Dan setiap movement kameranya Setiap koreografinya Setiap senjata yang dipakai Setiap efek yang dipakai Bahkan Cara matinya Musuhnya Ada yang kepala yang lepas Ada yang tangannya Buntung Dan lain sebagainya Itu Bener-bener cocok banget Untuk film-film Seperti ini gitu Dan menjadikan Film ini semakin Epic Semakin Entertaining Sekali Sampai kemudian kita Diperkenalan oleh Karakter Sudarto Villainnya Villainnya juga gila Dia suka Dansa-dansa Salsa gitu Macem-macem Psycho Dan macam-macem Joker Tapi tetap masuk Dan dia punya banyak Dialog-dialog yang Bikin kita ketawa juga Karena dia ini Ternyata lah orang Jawa Jadi terakhir juga ada Dia meso-meso Jancok Jancok Cok meneng Cok Jangan ketawa-tawa Itu Aduh Gue sih Ngakak banget sih Nontonnya Jadi walaupun film ini Punya jalan cerita yang Sangat-sangat Simple ya Dan Kalau kalian nonton film ini Kalian pasti Keinget film Kung Fu Panda yang pertama Gimana si Tai Lung Itu digambarkan oleh Karakter Sudarto Itu kan juga Didikannya si Shifu Sebelum Shifu Mendidik ke Lima Warrior itu kan Kan si Tai Lung ini Tapi punya ambisi Yang salah Memanfaatkan kekuatannya Untuk hal-hal yang jahat Alhasil si Shifu Harus berdepaknya Nah demikian juga Sudarto Itu mirip banget Plotnya dengan Kung Fu Panda yang pertama Tapi tetap Film ini Stand out Dengan caranya sendiri Ya karena Semua keunikannya tadi Semua kegilaannya itu tadi Dan gue tetap bisa enjoy film ini Yang paling kurang Dari film ini Adalah motif dari Filennya Yang Se-shallow Seklasik Seklishé Motif balas dendam aja gitu Tapi kemudian Ketika Gue sampai Nonton film ini Di ending Gue jadi tau Kenapa Motif Se-shallow Balas dendam itu Bisa digunakan di film ini Dan menurut gue cukup Acceptable Kenapa? Karena film ini Gue rasa hanya Set up Dunia The Big Four ini Untuk film berikutnya Jadi Siapa orang Di balik Sudarto Kita tunjukin sih ada Si Marsha Timothy ya Gue gak tau apakah itu Yang menyuruh Sudarto Membalaskan dendam Kepada pasokan The Big Four ini Atau gimana Kemudian juga di film ini Si Sudarto juga Ditelepon oleh Orang yang kita gak kenal Untuk membalaskan dendam Dan membunuh The Big Four ini Nah siapa orang itu Kita masih gak tau Jadi sampai di film pertama ini Kita cuma tau Motif balas dendamnya Sudarto yang Dibuang oleh Petrus Itu aja Tapi gue rasa Filmnya punya Cerita yang jauh lebih dalam Daripada itu Yang mungkin nanti Akan di reveal Di film berikutnya Tapi untuk film pertama Gue rasa semuanya Cukup memuaskan Dan sangat-sangat entertaining Gue kasih nilai 82 Dari 100 Untuk film ini Gimana menurut kalian? Ini film Indonesia Yang bener-bener Actionnya epic banget sih Kalian harus Nonton film ini Kalau kalian memang suka Yang sadis-sadis ya Tapi kalau kalian gak bisa Lihat yang sadis-sadis Ya jangan Oke guys Thank you Udah dengerin review Singkat pada jelas ini I'll see you guys In the next video God bless you And bye-bye Keren filmnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax